Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat beraktifitas Hari ini saya akan membuat video Bagaimana cara Membasmi Hama pada pohon anggur Yaitu dengan menggunakan Air rendaman Tembakau Seperti ini Ini adalah Tembakau Sisa Atau yang bisa disebut juga Puntung Rokok Caranya adalah Dengan merendam di air panas Seperti ini Lalu diamkan sampai dingin Saran saya Kalau Mengambil Puntung Rokok ini Usahakan Bekas kita sendiri Atau bekas keluarga sendiri Jangan mengambil yang Di jalan atau Yang tidak jelas Kebersihannya Karena sekarang kan Masih dalam masa pandemi Jadi kita tidak tahu Orang yang bekas Memakai ini Sehat atau tidak Setelah didinginkan Seperti ini Lalu Kita saring Menggunakan saringan teh Seperti ini Kita siapkan wadah Ini adalah wadah toples Lalu kita saring Seperti ini Disaring Supaya Waktu penyemprotan Tidak Menyumpal Atau Menyumbat Di Spray Setelah disaring Kita buang Ampasnya Kalau perlu Kita saring Lagi 2-3 Kali Agar Lebih Bersih Dan ini Sudah disaring Tiga kali Sudah pasti Ini Aman Untuk Dispray Sekarang kita ambil Spray Ini alat Spray Menggunakan Alat spray Kapasitas 2 liter Kita tuang Terima lagi dengan air kurang lebih satu kali lipat dari cairan tembakau ini kita kencangkan lalu dipompa dipompa sudah keras berarti sudah kencang tekanan udaranya nanti sudah siap untuk disemprotkan ini bisa mencegah mencegah datangnya hama seperti seperti ulat semut belalang dia tidak mati hanya saja dia tidak mau memakan daun karena bau bau tembakau itu sendiri bisa dilakukan seminggu sekali lebih efektifnya dilakukan empat hari sekali atau lima hari sekali itu lebih efektif karena kandungan dari bau tembakau ini akan hilang apalagi di musim hujan seperti ini akan mudah buntur tersiram air hujan semprot semua sampai basah jangan sampai ada yang tertinggal di batang atau di daun semua harus disemprot karena belalang tidak akan hinggap dengan bau tembakau dan saya rasa cukup jelas bagaimana cara pembuatan dan juga cara pengaplikasian atau penyemprotan pada tanaman anggur agar terbebas dari hama sekali lagi ini hanya untuk mencegah jadi tidak membunuh hama tersebut tidak akan mati hanya dia tidak akan makan daun karena daunnya sudah berbau tembakau dan jangan lupa dukung channel ini untuk subscribe like dan komen cukup sekian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati